Intro Selamat sore, Bapak Dhoan Juri Perkenalkan nama saya Fesia Amerika Pernahata, kelas 4 Saya akan menceritakan tentang kisah, pikir saju, dan ujur jajah Terkisah seorang putri yang cantik berubahkan bernama putri saju Wajarnya ayu, mulai bersih, dan ramu di tanggupat Pikirnya punlah menemaskan, tetapi ia hidup sebatang panas Ibunya meninggal sejak ia jelaikan, akhirnya mereka dengan ratu yang berpulang Putri saju tak pernah merasakan kasih, sayang, dan ibunya Ratu Elvila ikuti putri saju mempunyai sebuah benda ajaib Yang sangat disayang Sebuah cernin ajaib yang berada dalam anak itu Setiap hari dia bertanya kepada dia untuk Cernin kaca gendala, siapa wanita cantik di dunia Dengan patuh cernin itu menjawab Banyalah wanita, wanita cantik di dunia Ratu pun tertawa Hari berganti bulan, bulan berganti tahun Putri saju tumbuh semakin besar dan menjadi gadis yang cantik Suatu hari ketika Ratu Elvila bertanya kepada dia Cermin kaca gendala, siapa wanita cantik di dunia Cermin itu menjawab Putri sajulah wanita cantik di dunia Seketika wajah Ratu pun puncak dan merah Sejak peristiwa itu Ratu Elvila sangat membuji putri saju Ia berniat untuk mencelakani putri saju Disuruhnya pembunuh untuk membunuh putri saju Dan membawa jantunya kepadanya Bunuh putri saju dan bawalah jantunya kepada perintahnya Setelah itu Pemburu pun membunuh putri saju Setelah itu Tetapi dia tidak jadi membunuh Karena dia tiba melihat keguguan gadis itu Larilah misiknya dan jangan kembali Setelah itu laki-laki di istana Ratu Elvila bertanya kepada cermin Cermin kaca gendala, siapa wanita cantik di dunia Cermin itu menjawab Putri saju lah wanita cantik di dunia Suatu hari Ketika putri saju Menemukan kondok kecil dan aneh Ada seorang nenek pendiwal Rupanya itu adalah ratu Elvila yang menyamar Sebagai nenek pendiwal Yang membawa pita warna-warna Belilah barang bagus ini anak manis Katanya sambil menunjukkan pita warna-warna Setelah putri saju mengambil pita aku Dan nenek itu memakai kana di leher Putri saju Tiba-tiba nenek itu mengetatkan ikatannya Setelah itu Setelah di istana Ratu Elvila sampai di istana Dia lagi-lagi bertanya kepada cermin Cermin kaca gendala Siapa wanita cantik di dunia Kemudian itu menjawab Putri saju lah wanita cantik di dunia Ketika putri saju Malah sekali Dia menyamar sebagai Nenek ramah penjual sisir Belilah sisir kini anak manis Setelah putri saju mengambil sisirnya Dan menyisir di lamutnya Hampir saja putri saju mati Lagi-lagi di istana Putri Ratu Elvila bertanya kepada cermin Cermin kaca gendala Siapa wanita cantik di dunia Cermin itu menjawab Putri sajulah wanita cantik di dunia Saat mendengar putri saju masih hidup Ratu Elvila pun marah Dan menyamar kembali sebagai nenek penjual apel Nah ini ada apel dari para pecaci untuk dimu Setelah putri saju memakan apel ini Dia terjatuh di lantai Campurju purcaci pun pulang dari tambah Dia melihat putri saju tergeletak di lantai Setelah itu Seorang purcaci di tanah Eh Bilang kepada teman-temannya Gadis ini telah meninggalkan kita Tetapi ada seorang purcaci yang hampir tidak percaya Kalau gadis itu meninggalkan mereka Setelah itu Di istana Ratu Elvila beritanya Waduh Cermin kaca tunggalnya Cermin kaca tunggalnya Siapa wanita cantik di dunia Dan itu menjawab Ratu wanita lah Wanita cantik di dunia Ratu Elvila Ratu Elvila Tersenyum Tertawa Setelah itu Para purcaci membuatkan peti kaca Untuk putri saju Supaya mereka bisa melihat pipi Putri saju yang merah dan kulitnya yang Seputih saju Setelah itu Setelah itu Datanglah Datanglah Dia bergantian Dia bergantian mengangkat Peti itu Setelah itu Ada pelayan yang tersandung Dan peti kacang terjadi Tiba-tiba Keluar dari mulut Putri saju Setelah itu Setelah itu Setelah itu Pangeran bertanya Apakah kau mau menjecei Sekirku? Putri saju Menganggap Bahagia Setelah itu Putri saju pun Meningkah dengan pangeran Dan mereka hidup Bahagia Dia diturang Setelah itu Sampai jumpa